Halo teman-teman sahabat Belendong ini Morbeon The Rocknya ini sebetulnya sudah saatnya tata akar kembali cuman tidak untuk kali ini ya ini mojo yang rencananya saya di Binespost Road dan ini ini sancangnya ini sancang yang dulu beli online itu cuman saya kali ini kepengen ini teman-teman ini ada kemuning lokal ada beberapa disini ini ada ini ada satu dua ini dan tiga ini ada tiga kemuning lokal kecil dan empat sebetulnya ini usianya sama dari semai biji bersamaan usianya sama cuman ini medianya menggunakan kolibek gede dan ini medianya saya wadai itu kapni insan itu lah itu kapni insan seperti itu jadi medianya sedikit nampaknya juga jumlah media itu mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman kita oke saya akan coba ambil ini ini untuk karena ini juga lurus lurus atas saya akan coba untuk memberikan gerak dasar kemudian yang kecil-kecil ini malah ini sudah berbunga ini nah ini sudah berbunga ini padal usianya sama ini mungkin besok-besok akan saya ganti media saya beri wadah yang lebih besar oke cuman kali ini saya akan memberikan gerak dasar pada yang ini dulu yang wadah tinggi ini oke ini saya kita pindah ke tempat yang lebih enak dulu oke nah seperti ini teman-teman batangnya lurus dan masih kecil oke kalau tidak salah ini dulu sudah saya kasih tatakan akar oke cuman ini saya tidak akan mengontrol perakarannya saya akan memberikan gerak dasar karena ini sudah panjang lah ini tingginya mungkin sudah 1 meter dari sini ini sudah 1 meter saya rasa ini kita saya akan memberikan gerak dasar ini akan saya bikin meliuk jadi untuk panjangnya batang saya pikir sudah tercapai tinggal kita ngejar di pembesaran batang oke sambil menunggu pembesaran batang mumpung ini masih kecil dan masih lemes batangnya maka kita berikan gerak dasar dulu jadi nanti jadi nanti seiring dengan pertumbuhan batang ini menjadi besar dia sudah terbentuk geraknya saya akan pakai kawat ini kawat 3mm ini mungkin saya akan gobel kawatnya biar kalau bisa menahan liukannya nanti saat kita berikan liukan hai 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 pun tiran selalu sesuai dengan arah putaran kawat oke lalu pertimbangkan sudut lekuan ini kelengkungan batangnya ini jadi antara jarak dimana kita akan menekuk itu pertimbangkan dengan nanti target seberapa besar batang ini akan kita bikin Oke karena kalau kita menargetkan untuk batangnya tidak terlalu besar maka bisa kita bikin spasi antar tekuan ini mepet tapi kalau target kita besar maka spasi antar tekuannya ini juga harus semakin lebar seperti itu ini nanti targetnya enggak besar-besar amat karena kemuning itu juga lama batu buahnya tapi ini termasuk lombor jadi kalau targetnya batangnya kecil maka tepungannya kita memperbaiki ya memperbaiki Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton